Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pesantren Ramadan Masjid Al-Irsyad. Masjid Al-Irsyad, terletak di tengah pemukiman Perum Pesona Cisrah. Masjid ini didirikan sebagai pusat pelaksanaan ibadah, ukua Islamiyah dan pembelajaran agama Islam bagi warga di lingkungan Pesona Cisrah khususnya, dan juga diharapkan dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat di luar lingkungan Pesona Cisrah. Sebagai tempat yang diharapkan sebagai pusat pembelajaran bagi warga Pesona Cisrah dan sekitarnya, para pemurus DKM Masjid Al-Irsyad, telah menyiapkan program-program yang memfasilitasi seluruh warga Perum Pesona Cisrah untuk memperdalam ilmu agama, baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak. Program-program yang selama ini telah berjalan antara lain. Program Jitu, atau Ngaji Sabtu, dan Jihad, atau Ngaji Ahad. Program pengajian ibu-ibu, setiap selasa bahda asar. Program pengajian anak-anak, setiap bahda maghrib. Khusus pada setiap bulan Ramadan, Masjid Al-Irsyad menyelenggarakan program spesial pembelajaran untuk anak-anak, yaitu pesantren kilat. Pada Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, pesantren kilat dilaksanakan selama 10 hari, yang dilaksanakan mulai waktu masuk Salat Asyar sampai dengan pukul setengah 5 sore. Kegiatan pesantren kilat ini, seluruh kegiatan dan pengisian materi, semuanya dikelola oleh internal DKM dan staf pengajar Masjid Al-Irsyad. Penyusunan program dan pengisian materi, sepenuhnya dilakukan oleh ibu-ibu staf pengajar, yang selama ini secara regular mengajar pada pengajian anak-anak setiap bahda maghrib. Khusus pada tahun ini, DKM juga memberikan kesempatan keikut sertaan kepada para mahasiswa UPI, yang sedang mendapat penugasan dari kampusnya, untuk ikut belajar mengajar pada kegiatan pesantren kilat ini, dengan bimbingan staf pengajar Al-Irsyad. Tujuan dari pesantren kilat ini, untuk adik-adik sekalian, yakni meningkatkan pemahaman agama Islam, memperdalam dan memantapkan ajaran agama Islam, serta bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Total peserta, yakni 114 orang, terdiri dari tingkat Kober, PAUD, TK, 66 orang, tingkat kelas 1 sampai kelas 3, 60 orang, tingkat kelas 4 sampai SMP, 58 orang. Pesan Bapak kepada adik-adik sekalian, amalkan ilmu yang didapatkan saat pesantren kilat. Kami sangat terima kasih kepada para ambil TKM yang lain, yang telah men-support kegiatan pesantren kilat ini. Para guru yang telah memanfaatkan waktu, tenaga pikirannya, mudah-mudahan, apa yang kita lakukan ini menjadikan adang amat ibadah bagi kita semua dan Allah hidayat atas kelas kerjaan. Pesantren kilat yang dibuka langsung oleh Bapak Heri Santoso sebagai ketua DKM Al-Irsyad ini, menyajikan berbagai materi pelajaran, yang bukan hanya menambah ilmu bagi para peserta, tapi juga menghadirkan keceriaan dalam kebersamaan, karena bukan hanya materi pelajaran saja yang diberikan, tapi juga memberikan materi-materi yang menyenangkan, antara lain game-game islami, nonton film islami, life skill dan lain-lain. dan lain-lain. Selamat datang! Terima kasih. menyenangkan sih apa lagi seru banget menyenangkan kalau Tata seru karena ada banyak-banyak apa pesankan sekarang apa menyenangkan atau biasa saja karena bisa rame-rame kalau menurut Jackie menurut pati demikian serangkaian kegiatan pesantren kilat Masjid Al-Irsyad di tahun 2022 ini semoga seluruh keceriaan yang dihadirkan untuk anak-anak para peserta pesantren kilat ini dapat menumbuhkan kerinduan akan datangnya Ramadan lagi di tahun depan sehingga mereka diharapkan dapat menjadi penerus tongkat estafet perjuangan dawah di lingkungannya gelap amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh